oke teman-teman masih bersama channel bangga petani muda jadi di video kali ini kita mau tetap bahas tentang semutera ngerang dulu teman-teman ya karena dalam perawatan semutera ngerang itu banyak sekali yang perlu kita perhatikan teman-teman ya diantaranya makannya dan kemudian minumnya sampai nanti perawatan penyemprotan menjaga kelempaban dan lain sebagainya nah ini kita mau kali ini mau perawatan untuk tempat air di bawahnya itu teman-teman ya untuk mencegah supaya semutera ngerang itu gak kabur dan tidak menembakkan bau yang tidak enak karena nanti kalau baunya gak enak itu semutera ngerangnya itu akan kabur teman-teman ya karena semutera ngerang ini tergolong dalam jenis semut yang bersih teman-teman ya sebenarnya ya semut yang bersih jadi kalau ada bau dan ada aroma yang yang gak disukai gitu loh dan tempat yang jorok itu ternyata semutera ngerang itu gak betah di satu tempat tersebut teman-teman makanya ingin pindah seperti itu nah langsung aja nanti kita bahas ya sekali kita jelaskan untuk perawatan seperti apa dan saya ingatkan buat teman-teman yang belum subscribe channel kita Bangka Petani Muda silakan subscribe terlebih dahulu nanti kalau ada masukan teman-teman bisa tulis aja di kolom komentar dan kalau ada pertanyaan dan masukan juga tulis aja di kolom komentar teman-teman ya oke langsung aja kita ke bawah dulu lihat disini ya jadi ini teman-teman ya saya jelaskan tadi itu semutera ngerang itu berusaha untuk kabur teman-teman ya karena mungkin karena dari sini tuh baunya agak gak enak airnya karena kayu yang dicelup itu akan menimbulkan bau yang tidak enak sehingga nanti semutera ngerang itu kabur nah teman-teman bisa lihat disini ya ini berusaha untuk kabur teman-teman ya tapi kadang juga ada yang dari luar itu masuk ke dalam nah itu kalau kita biarkan gak kita rawat teman-teman ya gak kita perhatikan nanti semutera ngerangnya akan ngajak temannya dan kemudian kabur disitu semua nah ini teman-teman ini perlu diperhatikan jadi semua itu perlu diperhatikan dari airnya itu tiap hari itu harus dikontrol teman-teman ya karena kalau gak kita kontrol saya yakin semutera ngerang itu akan kabur karena airnya kurang ya diantaranya airnya kurang sehingga memudahkan untuk lari kemudian baunya gak enak karena kayu yang direndam dalam air itu pasti mengeluarkan bau yang tidak sedap sehingga nanti semutera ngerangnya gak petah oke langsung aja kita bersih kita kasih air ya nah seperti ini ya teman-teman ya ini baunya gak enak nah biar gak bersih kemudian yang kurang yang sana itu kita kasih juga yang sana kan kurang ya nah baunya kan agak enak ini ini nanti kita tambahin lagi seperti itu teman-teman ya untuk perawatannya dan sekali-kali itu lantainya teman-teman itu bisa disiram pakai air juga biar kelembabannya itu tetap terserah disini karena kalau lembab teman-teman ya semutera ngerang itu sendiri itu suka dengan kondisi yang sedikit lembab kemudian suhunya rendah makanya banyak sekali dari teman-teman akhirnya keluar pergi gitu kan ada yang bunuh diri ada yang buat rangkaian sehingga semutera ngerang itu keluar dan pergi teman-teman ya jadi untuk semutera ngerang ini tidak begitu perlu cahaya yang begitu banyak teman-teman ya 100% atau 90% itu ya jadi agak gelap seperti ini kondisinya dan yang diinginkan tempat yang bersih dan untuk suhu semutera ngerang itu sendiri teman-teman ya itu sekitar 27-30 derajat celsius ya ya kurang lebih kayak suhu kamar gitu loh ya suhunya itu yang diinginkan untuk perkembang biayaan itu seperti itu teman-teman ya oke teman-teman itu ya untuk perawatan dari segi lantainya maksud saya tempat air yang dibawa supaya semutera itu tidak kabur atau wadah ya seperti itu apabila teman-teman ada pertanyaan teman-teman bisa tulis di kolom komentar mungkin juga ada masukan teman-teman bisa tulis di kolom komentar oke teman-teman sekian video kali ini jangan lupa like dan subscribe-nya channel kita Bangga Petani Muda salam Bangga Petani Muda